Korban keracunan masal di Cibadak Sukabumi bertambah jadi 112 orang. Korban keracunan makanan di Kampung Cikiwul, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi jumlahnya terus bertambah. Hasil pendataan posko kesehatan, hingga pukul 23 tadi malam korban mencapai 112 orang, sebelumnya 49 orang. Dari data tersebut sebanyak 52 orang diantaranya dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk menjalani penanganan medis. Kabit Pelayanan Medis RSUD Sekarwangi, Dr. Andri Priyana Jaya, menyampaikan bahwa gejala yang dialami para pasien menunjukkan tanda-tanda keracunan. Gejalanya memang gejala keracunannya, mual-mual, muntah, dan buang air, ujar Andri kepada sukabumiapdata.com, Rabu, 5 Juni 2024. Andri mengatakan, beberapa pasien hanya mengalami nyeri perut ringan, sehingga sebagian dari mereka sudah bisa dipulangkan, sementara lainnya memerlukan observasi lebih lanjut bahkan perawatan intensif. Ia menjelaskan bahwa penanganan di rumah sakit meliputi pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi ringan hingga sedang, serta obat-obatan untuk lambung dan mengurangi mual. Diharapkan nantinya di rumah, pasien sudah tidak mengalami gejala mual dan muntah, sehingga bisa mengonsumsi obat dan makanan dengan baik, jelasnya. Sebagian besar kasus yang ditangani adalah pasien dewasa, namun anak-anak juga banyak yang terjangkit. Jumlahnya hampir seimbang antara dewasa dan anak-anak, kata Andri. Mengenai investigasi sumber keracunan, Dr. Andri menjelaskan bahwa hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian surveillance puskesma Sekarwangi. Kami di sini fokus pada penanganan kegawat daruratan pasien hingga mereka sembuh dan bisa pulang, katanya. Menurutnya, rumah sakit sempat kewalahan dengan jumlah pasien yang mendadak masuk dalam jumlah besar, namun berhasil diantisipasi dengan bantuan 30 felbet dari dinas sosial dan penambahan tenaga medis. Kami juga memanggil dokter dan perawat yang sedang tidak bertugas untuk membantu, ungkap Andri. Saat ini, kondisi semua pasien stabil dan tidak ada yang terlalu kritis. Mengenai status kejadian luar biasa, KLB, Andri menyatakan masih perlu analisis lebih lanjut, lantaran ada kriteria khusus apabila suatu kasus dinyatakan KLB. Memang ada lonjakan kasus mual, muntah, dan diare dalam waktu berdekatan, hampir 50 kasus dengan gejala serupa, pungkasnya. Sementara informasi dari Kepala Desa Sekarwangi, Abeng Baenuri menyebut hingga pukul 2 dini hari, sekitar 20 orang di antaranya sudah dipulangkan. Data sampai malam jam 2 ada yang sudah dipulangkan sekitar 20 orang lebih. Dan saat ini belum ada data terupdate, ucap Kades. Terima kasih telah menonton!